Jadi kode aku guys, kode aku ya, kalau kalian mau jadi temenku, kamu bisa ambil nih kode ku nih, hkbqqdfftq ya, aku taruh di pin komentar, terus kita use aja guys Oke ini dia ya, telah diinvit, nah kayak gitu guys, otomatis misinya pun ada disini cuy, misinya pun ada ya Terus player yang kamu invite itu harus aktif ya guys ya, biar kamu juga bisa mendapatkan rewardnya gitu guys Halo guys, aku AOP dan kali ini anime KOP berbagi lagi informasi seputar game Android OPBR ya Yang mana banyak banget yang bertanya, bang gimana cara nginvit-nginvit kode camping ini bang Oke guys, nanti juga kalau seandainya kamu sudah nginvit, otomatis kamu dapat reward, RD dan banyak lagi ya guys ya Nah seperti biasa, sebelum kita ngasih tutorialnya, alangkah baiknya ditekat tombol subscribe dulu ya guys ya Agar anime KOP lebih semangat lagi memberikan informasi seputar game-game OPBR guys Oke guys, disini nanti kamu bisa mendapatkan medal SHP ya Yang mana medal ini kamu bisa craft, otomatis kamu mendapatkan namanya RD cuy RD ya, di event ini dia Nah, dapat 5 RD sekaligus ya, kalau kamu buat 1 craft medal tadi Ya caranya kamu harus invite, gak hanya itu aja sih guys, kalau seandainya kamu meng-invit teman kamu, kamu dapat hadiah-hadiah lainnya guys Bukan hanya 5 RD, bukan hanya medal VSHP ini ya Kamu bisa mendapatkan ini cuy, kita klik di bagian event ya Kita mau lihat dulu hadiah-hadiahnya guys, pasti keren banget nih, friend invite ya, camping now Kita cek dulu, dimana nih lokasinya, bentar aku ke lokasi dulu cuy, mana nih, invite teman, nah ini dia Ya, kita langsung ke news Kita buka Nah, hadiahnya itu guys, kita bisa mendapatkan 30 SHP ya, untuk fragmentnya Terus juga bisa dapatkan diamond x 5, hammer juga 240, rainbow diamond x 10, boost dapat 10 ya Boost orb dapat 10, dan rainbow diamond dapat 15 Jadi kalau dijumlahi, untuk rainbownya itu 30-an cuy Ditambah lagi tadi misi ya, misi tadi 5 guys, jadi semuanya 35 Nah, 35 guys, untuk invite-nya itu, untuk invite-nya itu ya, ada 10 cuy 1, 2, 3, 4, 5, ya ada 10 ya Jadi kamu bisa mendapatkan kurang lebih 350 guys, kalau ini penuh semua ya Dengan catatan, gak hanya kamu invite-invite aja cuy Yang kamu invite, itu harus naik level ya guys, ya naik level cuy Contoh nih guys, nah ini dia contohnya Kalau seandainya yang invite kamu itu, sudah naik ke level 5, naik level 6, naik level 7, naik level 8, naik level 9, sampai level 10 ya Baru bisa mendapatkan ini cuy, level 5, baru bisa mendapatkan 1 craft ya, sorry, 30 fragment Level 6, bisa dapatkan 5 ya, sesuai level yang dia capai Bagi kamu yang baru main, kamu bisa invite aku disini cuy ya, bisa invite aku disini nih Di bawah, di pin komentar, aku taruh, itu ada kodeku, kamu masukin aja Cara masukin gimana bang? Oke, kita langsung ke sebelah guys ya, let's go Untuk caranya, kamu harus memiliki akun baru ya, atau orang yang ingin main baru ya guys ya Dari level 1 sampai level 4 guys Kalau level 5 ke atas, itu gak bisa lagi ya Level 5 ke atas itu gak bisa lagi, dia nginvite Jadi, hanya level 1 sampai level 4 doang Jadi, akun baru yang bisa ya guys ya Cara untuk memasukkan kodenya, gampang banget Pertama, aku ambil dulu akun aku ya guys ya Kamu bisa ambil akun aku, untuk kodenya di pin komentar Kita ambil dulu ya, yang ingin di invite Nah, ini dia, ini akun aku yang ingin aku ambil nih Kita invite, kita copy Nanti, kamu kasih orang yang baru main cuy Atau, kamu buat akun re-roll sendiri juga bisa ya Tapi, agak lama, soalnya sampai level 10 ya Level 5, minimal level 5 lah kamu dapat ya Biar bisa mendapatkan misi tadi Misi yang dapat 5 RD cuy Selanjutnya, kita pergi ke bagian daily Terus ke misi Nah, selanjutnya kita klik di bagian event Terus kita klik lagi di bagian new element Ya, disini kalian bisa melihat To invite mission Ini akan terbuka ketika kamu masih level 1 sampai level 4 doang Ya, jadi kamu hanya bisa nginvite orang dari level 1 sampai level 4 Kalau level kamu di atas level 5 Kamu yang di invite orang Kayak gitu ya guys ya Jadi, kode aku guys Kode aku ya Kalau kalian mau jadi Mau jadi Temenku Kamu bisa ambil nih kodeku nih HKB QQ DFF TQ ya Aku taruh di pin komentar Terus kita use aja guys Oke, ini dia ya Telah di invite Nah, kayak gitu guys Otomatis Otomatis Misinya pun ada disini cuy Misinya pun ada ya Kayak gitu Untuk invite lagi sebenarnya udah gak bisa lagi guys Cuma ini doang sih yang bisa Kayak gitu guys Terus player yang kamu invite itu harus aktif ya guys ya Biar kamu juga bisa mendapatkan rewardnya gitu guys Maka dari itu kamu invite aja kodeku guys Kan aku aktif nih ya kan Jadi kamu invite aja kodeku otomatis Nanti kamu bisa mendapatkan rewardnya Nah, selanjutnya Kita lihat ya Di bagian camping yang di akun Yang di invite Kita lihat Kita keluari Ini dia Akunya Karena aku sudah nginvite 2 orang Otomatis 2 orang ya Kita refresh dulu Nah, ini dia ya 2 orang masih level 2 Level 2 Nanti kalau level 5 baru kita dapatkan reward Kayak gitu guys Gampang kan Gampang banget sih Oke, aku langsung Oke, aku pengen gacha ya Di akun yang baru aku re-rollkan ini Yang aku jadikan tumba Semoga aja mendapatkan Sesuatu yang menarik Dan aku pakai Cara Cara Di aku Dan aku pakai Cara sebelum-sebelumnya guys Kita ke bagian profile Terus kita masukkan dulu Karakter atau hero Ya disini ya Luffy, Luffy Kita klik-klik terus Luffy nya Oke Semoga hoki cuy Semoga hoki ya Kita besar dulu suaranya Oke Langsung aja kita gaca kan guys Semoga kita bisa mendapatkan Sesuatu yang hoki guys Oke, kita gaca kan 5 4 3 2 1 Let's go Tuh kan Hoki kan Hoki kan Ada si Sanji Sama si Frankie guys 3 2 3 2 Wah 2 7 ya Oke Benderanya Poolnya gold Poolnya hitam Tapi dapat sih Ini dapat sesuatu ya Kita lihat Kita lihat Dapat sesuatu sini Dapat sesuatu kah? Oh dapat Ya kan Dapat kan Dapat si Aokiji Dapat si Kizaru Kizaru Kuzan Lumayan Lumayan ya Dia lumayan Nah Kita pakai cara itu lagi guys Kita ke bagian profile Kita ke bagian profile Terus kita klik-klik lagi Hero nya guys Si Luffy ya Kita klik ya Oke Kita keluar Masuk lagi Kita ke skut Aku pakai cara ini sih Aku dapat 2 kali Si Rohige guys Kita coba lagi 5 4 3 2 1 Kita lihat Bertiga Tuh bertiga lagi kan Goal Oke Tidak bersinar Tapi lumayan Goal Tuh Goal lagi 3 2 3 2 3 2 2 7 guys Oke Goal Goal ya Tapi segini 2 7 ya Kalau 3 2 Bisa dapat Ini 2 7 Defender Dapatkah si Rohige Oh Mihawk Yang NW ya Lumayan Mihawk NW cuy Oke Kita skip-skip aja Apa lagi nih Apa lagi kah Cuma si Rohige doang ya Seleks Kok si Rohige Cuma Mihawk doang ya Nah Aku pakai cara Seperti itu ya guys ya Kita pergi lagi Ke Profile Kita pergi lagi Ke profile guys Kita pergi lagi Ke profile Terus Kita ke bagian Setting Cara ini sih Manjur banget sih Untuk Dipakai Kalau kalian Mau pakai Cara ini Dapat atau tidak guys Comment di bawah Oke Kita coba lagi ya 5 4 3 2 1 Bertiga lagi Tuh Bertiga lagi guys Goal Wah Saya kayaknya gak goal Saya kayaknya gak goal guys Tapi merah ya Oke 3 2 14 Kita skip aja Kalau 14 Kita skip aja ya Oke Seperti biasa Aku pakai cara tadi Kita langsung Kesini lagi Kita klik Sekali aja ya Oke Coba lagi Coba lagi guys Semoga manjur guys Semoga manjur guys 5 4 3 2 1 Bertiga lagi Wah sendirian guys Ya Sendirian kita skip aja Kalau sendirian kita skip lagi Kita skip aja Masih tetap aku pakai cara tadi Masih tetap aku pakai cara tadi Cuy Wah bertiga Tiga harusnya berempat ini Lufinya Oke Kita coba pakai cara tadi Nah ini dia Coba ya 3 2 1 Bertiga Oke bertiga Zoro Oke gak apa-apa Goal 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 Merah Bolehlah merah 32 32 27 ya Polenya merah Ini menengah semua Kita skip aja Dapat runner Robin Ya cuman dapat runner satu Oke lah Gak dapat ya Tapi Cara begitu Jujur guys Aku lebih hoki sih Cara begitu guys Sampai jumpa Di konten OPE selanjutnya Bye bye